Sedara selama bulan suci ramadhan, berbagai menu berbuka puasa dijual di pasar takjil di sepanjang Jalan Garuda, Kota Banda Aceh. Pedagang musiman yang menjual aneka takjil ini meraih untung jutaan rupiah karena ramai diburu pembeli. Selama bulan suci ramadhan, Jalan Garuda, Banda Aceh dipenuhi pedagang dan pembeli takjil untuk berbuka puasa. Ada pun menu yang paling diburu pembeli merupakan makanan khas Aceh seperti lemang, sambal daun pegaga, mertabak telur, mie calu, daun belacang, dan kue ades serta aneka kue gorengan lainnya. Harga menu untuk berbuka puasa ini pun beragam, mulai dari seribu rupiah hingga sepuluh ribu rupiah, tergantung dari jenis makanan yang dibeli oleh pelangga. Menurut pembeli, pasar takjil ini menyediakan menu khas Aceh yang paling lengkap sehingga diburu pembeli dari penjuru daerah. Sambal pegaga, pengangkat tes, mutu, serabi, jenel, lupes, ini memang khas Aceh. Orang di sini kan beda, Aceh yang di sini ya, Aceh besar. Orang sengaja datang kemari beli apa aja bu? Ini masyarakat, susu, semangkat tes, sama tempat pedagang. Tadi di, ini apa ya? Pasar Aceh ini ya, di jalan Merudan ya, udah kenal di sini makanan, udah lengkap semua. Kita kesempatan darimang. Lumang, ya? Lemang keadanya di sini, tempat lain, atau ada, tempat yang enak. Selama bulan suci Ramadan, biasanya pedagang takjil musiman ini meraih cuan berkali lipat dari biasanya karena permintaan pasar yang meningkat. Mereka bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah selama bulan suci Ramadan. Selain pasar takjil di jalan Karuda, pedagang takjil juga berjejar di sepanjang jalan protokol kota Banda Aceh lainnya, seperti di kecamatan Ulekareng, Meraksa, dan kecamatan Baitur Rahman. Selamat menikmati.